Intro Cara mencegah penyakit sivilis atau raja singa adalah 1. Berhenti melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama 2. Memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual 3. Menghindari alkohol dan obat-obat terlarang 4. Membicarakan secara terbuka mengenai riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan 5. Biasakan menggunakan kondom bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal Pengobatan raja singa atau sivilis tergantung pada stadium penyakitnya Untuk stadium 1, cukup mudah untuk disembuhkan dengan antibiotik denatur Baik dengan cara oles dengan salep atau diminum Jika Anda berada dalam stadium 2 dan stadium 3, penyakit raja singa Anda akan diberikan antibiotik denatur untuk pengobatan dalam waktu yang lebih lama Biasanya darah Anda akan diperiksa setelah pengobatan untuk memastikan bahwa infeksi sudah hilang dan bakterinya sudah mati total Penderita HIV lebih rentan terhadap penularan dan menjadi penyebar raja singa atau sivilis Sekali Anda tertular sivilis atau raja singa, bukan berarti Anda akan kebal terhadap infeksi sejenis Anda bisa terinfeksi lagi dan lagi walaupun sudah pernah berobat dan sembuh total Penularan sivilis juga dapat terjadi dari ibu hamil ke janinnya Penyebab raja singa adalah bakteri dengan nama Treponema palidum Infeksi biasanya terjadi karena adanya kontak seksual Dalam kasus yang sangat jarang ditemukan, bakteri dapat melewati celah atau luka pada kulit setelah menyentuh orang yang terinfeksi raja singa Raja singa tidak dapat menular melalui penggunaan toilet yang sama, bak mandi, pakaian atau peralatan makan, atau dari gagang pintu, kolam renang atau pemandian air panas Raja singa adalah penyakit kalamin yang disebabkan oleh bakteri Yang dapat menginfeksi kulit, mulut, alat kalamin, saraf, serta sistem kekebalan tubuh Raja singa dikenal juga dengan nama sivilis atau gonore atau kencing nanah Dokter dapat membuat diagnosis raja singa atau sivilis berdasarkan sejarah medis Dan pemeriksaan tubuh pasien dengan memperhatikan organ seks, mulut, dan anus Jika terdapat tanda penyakit sekecil apapun, sebentuk kecil irisan jaringan atau cairan penyakit akan segera diteliti untuk mengetahui jenis bakteri menggunakan mikroskop Sebuah tes darah, dikenal sebagai VDRL, dilakukan untuk menentukan apakah terdapat antibodi, zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh Untuk melawan infeksi dari bakteri Treponema palidum dalam darah Tidak sampai di situ, dokter juga akan menguji pasangan seksual Anda Terima kasih telah menonton!